Informasi biodata beliau di Pak Aan sendiri yang akan menyampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Pak Aan bahwa yang hadir pada sum sore hari ini, kami dari kumpulan guru-guru SLB se-Papua. Kami penyelenggara dari SLB Negeri Mimika dan di sum ini ada beberapa teman kami yang hadir dari SLB di luar dari Kabupaten Mimika. Ada dari Kabupaten Kota Jayapura, ada dari Waropen kalau tidak salah, kemudian nanti menyusul teman-teman dari Provinsi Maluku Utara Pak. Ada tiga orang yang berkenaan bergabung, beliau juga guru SLB dari SLB Negeri Sopipi, Maluku Utara kalau tidak salah. Jadi pada kesempatan ini Pak Aan kami sampaikan bahwa ini kami ingin belajar mengenai penggunaan fitur-fitur pada aplikasi Kampa, di mana guru-guru ini diberi kesempatan untuk mengakses aplikasi Kampa berdasarkan akun belajar dari setiap guru yang memiliki akun belajar. Karena sayang akun belajar tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan kalau tidak digunakan. Jadi kami sebenarnya sudah bisa mengakses akun Kampa, namun secara profesional kami masih butuh pendampingan Pak. Kami masih butuh belajar seperti apa dan bagaimana penggunaan fitur-fitur dari Kampa tersebut sehingga hasil yang kami buat itu lebih bagus dan lebih maksimal. Itu saja mungkin Pak Aan pengantar dari saya, mewakili teman-teman di SLB Negeri Mimika dan teman-teman lainnya. Memaksimalkan waktu, kami persilakan kepada Pak Aan. Namun sebelum itu mohon kesediaan Ibu Minca mungkin mengawali kegiatan kita dengan doa. Persilakan Ibu Minca. Oke baik, selamat sore kepada kita semuanya. Ijinkan saya memimpin doa sebelum kita mempunyai kegiatan kita pada sore hari ini. Ijinkan saya memimpin doa dalam kejaran agama raya yaitu Kristen. Bapak Ibu yang lainnya kita akan menyusahkan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin ya Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sekumpulan anak-anakmu datang untuk dihadapan hadiratmu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kemerekaanmu sepanjang dari pagi hingga pada sore hari ini. Dan segala aktivitas kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masih mati. Saat ini Tuhan, sebelum kamu mulai kegiatan, perhatian tanpa Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon Tuhan turut sepuluh tahun dalam setiap kegiatan kami sepanjang sore hari ini Tuhan. Biar boleh berjalan seturut mau dan kenang Tuhan. Memperdoa Tuhan buat Bapak-Bapak Diri. Panak kau memberkati beliau, berikan hikmat Tuhan selama kegiatan pelatihan ini berlangsung. Buat kami marah peserta pelatihan Tuhan dari SLB Mika dan SLB yang lainnya ya Tuhan. Mari Tuhan, kami berkati dan Tuhan menyertai kami Tuhan, memberikan kami hikmat, kemampuan Tuhan untuk terus dan bahkan sampai selesainya pelatihan. Dan boleh mendapatkan ilmu yang kami boleh gunakan untuk anak-anak kami ke depannya ya Tuhan. Terutama untuk perkembangan sekolah dan anak-anak kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kami dampingi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon diserahkan di dalam tangan Tuhan kegiatan kami pada hari ini Tuhan, dalam kemampuan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Pak Aan, mungkin saya persilakan kepada Pak Aan untuk mengantarkan kita dalam materi. Mungkin ada pengantar atau hal-hal yang disampaikan terkait dengan kegiatan ini Pak. Saya persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Apakah suara saya? Oh siap. Untuk share screennya apakah sudah tampil Bapak? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita masih bisa diberikan kekuatan ya. Terutama kekuatan untuk semangat belajar ini. Kemarin saya dijabri sama Pak Sunardin ini kan. Pak, apakah bisa belajar tentang kan Pak dan sebagainya? Wah, Pak dari mana? Dari Papua. Kok jauh sekali? Ini saya dapat info dari mana Pak? Dari si A dan si B dan sebagainya. Kemudian saya merasa tersanjung gitu ya. Diajak untuk belajar bareng ini kan. Dan tadi ketika di pengantar itu saya merasa berat sekali bebannya ya. Kata Pak Sunardin tadi untuk mendesain kanvas secara profesional itu kan. Dan kami masih butuh pendampingan. Waduh. Jadi saya juga masih belum pro ini Pak. Saya cuma pecinta kanvas saja yang mungkin setiap hari udah aneh. Ini baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi itulah mungkin sekitar sekelumit pengantar dari saya terkait dengan saya pada kesempatan hari ini di depan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya yang paling bisa atau paling pinter atau saya yang paling bagus. Tidak ya Bapak Ibu. Saya lebih senang dengan bahasa sama-sama belajar. Karena setiap orang pasti memiliki keunggulan masing-masing. Pasti memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lainnya. Sehingga pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan skill kita, khususnya di kanva. Untuk mengupgrade diri kita, khususnya tentang kanva dan pemanfaatan kanva. Baik Bapak Ibu sekalian, belum saya kenalan. Ini SLB-nya Bapak ya Pak? SLB Negeri Mimika ini ya? Iya Pak, betul ya Pak ya. Ada tulisannya. Ini keren nih Pak. Mohon dibagi nih Pak. Yang ini bukan Pak. Luar biasa nih Pak, dapat. Iya ini saya dapat dari internet ini Pak. Atau yang ini Pak yang pasti ya Pak ya. Ini Pak lebih secukur dipakai ya Pak ini ya. Ya jadi Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan fitur kanva studio, kita bisa apa ya, kita bisa ya sedikit membuat merubah editing foto begitu ya. Dan ini yang saya tampilkan ini juga tidak keluar dari kanva ya. Saya hanya di dalam kanva, kemudian saya menggunakan fitur media ajaib atau studio ajaib. Nah nanti teman-teman bisa melakukannya. Sekarang itu kanva sudah banyak sekali, bersama dengan beberapa EI ya. Termasuk EI, ada EI suara, dan yang saya mainkan ini adalah EI edit audio. Nah mungkin sekilas saya kenalan dulu tentang saya. Saya adalah Ansori Bapak Ibu, nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Ansori, kebetulan di tempat saya mengajar itu, memanggil guru-gurunya dengan sebutan Mister dan Miss. Sehingga saya nama panggilannya Aan, kemudian ditambah Mister, sehingga jadinya Mister Aan. Dan kemudian saya buatkan menjadi channel YouTube saya. Dan mungkin ya lebih familiarnya dengan sebutan Mister Aan. Saya mengajar sejak tahun 2004 nih Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah dari awal masuk sampai sekarang saya masih di sekolah yang sama. Saya di sekolah swasta yang bernama SJ Budi Mulia II. Tepatnya di daerah Yogyakarta, Sleman. Dan kalau Bapak Ibu pecinta bola mungkin daerahnya ngerti ya. Ada namanya Stadion Maguoharjo. Nah itu dari stadion itu kurang lebih 2 km. Tepatnya di kota Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya dalam keseharian Bapak Ibu mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Dari awal mengajar sampai sekarang. Dan saya juga diberikan amanah menjadi ketua KKG Kecamatan ya. Ketua KKG Kecamatan di wilayah saya sampai saat ini. Kemudian beberapa kursus yang saya ikuti ada diantaranya pembatik level 3. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ikut pembatik ya. Ada yang ikut pembatik? Ya boleh dijawab pakai audio atau boleh pakai chat. Ya silahkan. Ya pembatik level 3 itu adalah salah satu kursus yang dikeluarkan oleh dinas ya. Tiap tahun ada itu. Tiap tahun ada mulai dari level 1, level 2, level 3. Nanti kalau level 4 itu adalah para peserta yang pilihan, yang itu nanti diambil 30 terbaik se-Indonesia. Kebetulan saya kemarin belum sampai ke level 4. Kebetulan saya juga seorang guru penggerak Bapak Ibu. Guru penggerak angkatan 3 ya. Guru penggerak angkatan 3 jadi ya lumayan lama. Dan pada saat itu dicanangkan, kami sendiri tidak tahu ini. Guru penggerak ini mau kemana itu belum ada informasinya. Kalau sekarang kan sudah jelas orientasinya ini. Nanti akan jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Dan itu memang benar Bapak Ibu. Saya berenam. Kebetulan saya dari sekolah swasta dan teman-teman saya dari sekolah negeri semuanya. Dan lima orang itu sampai hari ini sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Saya selesai guru penggerak kalau tidak salah 2022 Agustus. Kemudian teman-teman ini diangkat bulan 2023, beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin Agustus juga. Jadi memang itu terrealisasi ya. Jadi setelah mengikuti guru penggerak, kemudian teman-teman yang secara kepangkatan itu sudah 3B atau 3C, nanti akan ada panggilan untuk menjadi pengawas atau kepala sekolah. Saya juga pernah ikut ya Bapak Ibu untuk Google for Education, Certified Educator ya. Level 1, level 2 dan sebagainya. Kemudian saya juga beberapa channel yang saya miliki, yang saya buat, dan yang saya olah sampai sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu, adakah yang mungkin tergabung di grup Facebook ya? Grup Facebooknya namanya Canva for Teacher. Itu alhamdulillah tergabung di sana Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia ya. Ini bukan grup resmi Canva tidak, tapi grup yang saya buat, kemudian di sana tempat sharing juga ya. Jadi tempat sharing menyampaikan tentang Canva seperti apa, kemudian ada yang minta tutorial, ada yang menanya ini seperti apa, buatnya bagaimana. Jadi di sana adalah tempat untuk saling membantu, tempat untuk saling berbagi, khususnya desain Canva. Dan sampai saat ini alhamdulillah temannya itu, followernya atau istilahnya itu yang ikut sudah sampai 360 ribu di sana. Meskipun kalau Bapak Ibu ikut grup Canva ofisial untuk guru itu adalah namanya Canva untuk guru Indonesia. Itu ofisial, itu resmi dari grup Canva. Jadi di sana untuk informasi-informasi Canva itu akan terupdate terus. Kalau saya membuat grup sendiri namanya Canva for Teacher. Kemudian Youtube ini juga ada ya. Saya di Youtube itu akan namanya juga Mistraan. Bagi Bapak Ibu yang pengen belajar di grup PA juga saya punya. Ya untuk saling berbagi saja, saling-saling bertanya silahkan. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau nggak bisa ya teman-teman lain juga akan membantu menjawab. Di grup telegram juga ada ya Bapak Ibu, di grup telegram sama yaitu judulnya Canva for Teacher. Nah mungkin sekilas itu Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Jadi saya belajar Canva itu ya sekali lagi salah satu tujuannya adalah untuk bisa saling membantu. Khususnya membantu Bapak Ibu guru ya. Tidak hanya yang ada di sini, siapapun yang mau belajar, ayo. Yang penting punya semangat. Ya katanya muda itu bukan usia, tapi muda itu karena memiliki semangat dan visi yang luar biasa. Makanya kemarin ketika saya diajak oleh Pak Sundardin, maka ya bismillah Pak. Saya akan belajar bareng sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Dan pada kesempatan kali ini tentu kita hanya belajar di awal dulu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin di awal dulu, oke seputarkan bahwa seperti apa. Meskipun saya juga belum tahu ini, karena saya belum asesmen diagnostik ya kalau dalam istilah kurikulum merdeka itu. Kira-kira yang saya ajar bicara ini sudah mahir semua atau belum, saya juga enggak tahu ini kan. Jadi ya bismillah ya Bapak, saya mohon maaf nanti tolong jangan dianggap ini menggurui. Tapi sekali lagi ini saya hanya belajar bersama seputar kanpa. Baik. Bapak Ibu di sini yang sudah kenal kanpa dari tahun berapa ya? Ada yang mungkin dari tahun sebelum 2020? Ya, boleh mungkin diketik melalui chat ini. Juga boleh ada respon melalui audio juga dipersilakan. Ada yang dari tahun 2020 ke bawah, 2018, 2019, atau dan sebagainya. Oh ya, Pak Seful ini sudah luar biasa ini ya, dari tahun 2018. Ya, nanti juga kita belajar bareng ya Pak Seful ya. Alhamdulillah ini sudah dari awal ya. Saya mulai kenal kanpa itu di tahun 2017 ya. Kebetulan bukan untuk pendidikan. Jadi ketika saya belajar jualan online, belajar membuat jualan kaos online, ada teman yang menyampaikan ini di kanpa Pak itu bagus, mudah. Kemudian saya baru memanfaatkan kanpa itu ketika pandemi datang ya. Wah, ini mau nggak mau kita dipaksa ini untuk bisa melek teknologi ya. Untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik pada peserta didik kita. Dan lagi mungkin selain Pak Seful Ramadan ya, yang sudah tahun 2018. Ini Bu Anggilia 2023 baru saja ya. Alhamdulillah Bu sudah kenal Bu. Daripada belum kenal sama sekali gitu ya. Ya, ketika mengenal kuri-kuri merdeka. Ya betul sekali. Dan ini saya sangat terbantu Bapak-Ibu ketika jadi guru penggerak. Karena ketika jadi guru penggerak itu, kita bervariasi ya, mengirimkan berbagai macam tugas-tugasnya. Dan dengan kanpa itu, sampai kemudian saya merasa, wah, ini menemukan dan sangat membantu. Efesiensi waktu di sana. Karena sebelumnya kalau mau desain itu, saya menggunakan Corel Draw, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu sudah familiar ya. Corel Draw itu kalau diinstal, itu lumayan besar ya, apa istilahnya, isiannya itu kan. Terus tidak semua laptop juga bisa compatible. Tapi dengan kanva ini, orang yang nggak bisa mendesain pun seolah-olah kayak menjadi seorang master itu kan. Wah, kenapa? Karena cuma mengganti doang tulisannya, mengganti gambarnya, mengganti logo sekolahnya. Ya, ini juga ada Bu Leli Lismayana ini ya, sudah dari tahun 2021. Maka bersyukur saya di sini dengan berbagai macam pengenalan kanva yang ada yang sudah lama, ada yang baru. Ya, maka mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk membuat kegiatan hari ini bisa semakin bermakna dan lebih asik begitu ya. Saya kenal dari tahun 2017, kemudian 2020 lebih dimaksimalkan karena pandemi tadi ya, Bapak-Ibu ya. Dan salah satu hikmahnya pandemi itu kita mau tidak mau diajak, dipaksa. Dipaksa untuk bergerak lebih. Saya nggak ngerti, andai kata pandemi itu tidak datang, apakah saya semaju ini? Apakah Bapak-Ibu secara IT bisa semaju sekarang ini? Nah, itu ya nggak tahu. Maka di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan anggap saja hikmahnya pandemi itu adalah kita lebih melek ya. Bahkan dulu kita, kalau mau ada pertemuan, ya nggak mungkin seperti ini. Tapi sekarang Alhamdulillah ada Zoom. Bapak yang di sana jam 3, saya di sini jam 1, tetap masih bisa berjuang. Oke, kemudian selanjutnya, ya sekilas saja ya Bapak-Ibu, bahwa apa itu Canva ya. Tentu Canva adalah aplikasi atau web yang berbasis desain ya. Jadi website-nya Canva itu isinya adalah bagaimana cara kita untuk mendesain. Desain apapun, termasuk kalau dalam pembelajaran, dulu saya seringnya pakai PowerPoint. PowerPoint, power of point-point gitu kan. Nah sekarang saya sudah meninggalkan PowerPoint ya. Kecuali slide-slide yang dulu, yang itu terkait dengan materi. Dan sehari ini contohnya saya membuat presentasi ini tidak menggunakan PowerPoint ya Bapak-Ibu. Menggunakan Canva saja. Bahkan di Canva itu juga kalau kita tidak punya remote itu sudah ada remote otomatisnya di Canva. Jadi sudah sangat luar biasa Canva itu. Belum lagi Canva itu adaptif dengan berbagai macam perubahan. Termasuk yang sekarang itu EI to text, image, EI to image. Ya itu Canva sudah ada di dalamnya. Sebelum rame-rame muncul yang sekarang booming itu EI Bing. EI Bing itu kan baru saja ya. Jadi kita membuat gambar, kartun yang itu bisa kita custom. Kemudian Bapak-Ibu selanjutnya. Nanti kalau dalam saya menjelaskan di tengah jalan ada yang perlu ditanyakan. Gak apa-apa ya Bapak-Ibu ya. Tidak harus formal nanti tanyanya di belakang atau di sesi khusus. Jadi lebih enak khawatirnya nanti ada yang kelupaan yang mau disampaikan kan jadi eman gitu kan kalau hilang. Kemudian kalau dalam saya menyampaikan terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat atau mungkin kurang jelas itu kita demokratis saja disampaikan saja. Biar lebih enak. Jadi jangan terlalu banyak sekat-sekat yang itu mengurangi pencapaian ilmu pengetahuan. Selanjutnya ini sejarah kanva tentu sudah berubah ya. Nah coba saya pengen tahu dulu nih Bapak-Ibu sudah buat apa saja ya di kanva. Boleh ditulis di kolom chat ya. Biasanya yang pasti ya powerpoint itu ya biasanya. Ada lagi yang mungkin pendidikan pelajaran. Ada yang membuat jadwal kelas atau jadwal piket. Engkau coba Bapak-Ibu saya pengen tahu dulu kira-kira yang sudah dimanfaatkan dari kanva itu apa saja nih. Tentunya kalau yang Pak Seful Ramadan mungkin sudah lama ya mungkin sudah lebih jauh lagi ya. Tidak hanya desain saja sifatnya. Karena di kanva juga Baliho betul sekali. Ya Baliho, PPDB, itu kan ada powerpoint. Ada jadwal piket, modul ajar. Nah ini sudah Anda luar biasa kan sudah bikin modul ajar ini kan. Ya kesepakatan kelas. Dan mudah sekali kan Bapak-Ibu di situ. Sudah banyak apa namanya template-nya. Tinggal diganti saja dengan nama sekolah. Diganti saja dengan tulisan yang kita inginkan. logo sekolah yang ingin kita masukkan. Nah oke, ternyata sudah luar biasa pencapaiannya Pak Sunardin. Turut berbangga ya. Alhamdulillah sudah banyak yang memanfaatkan. Kemudian mungkin dari hal basic ini ya, sekilas mungkin saya menyampaikan. Jadi ini ada, oh iya ada juga ini poster, sampul modul, video, dan sebagainya. Jadi mungkin pengetahuan dasar tentang Canva ya. Yang pertama itu pastinya bayangan kita kalau ada aplikasi baru itu pikirannya adalah waduh nginstall dulu, download dulu itu kan. Ternyata tidak berlaku untuk Canva. Jadi kalau kita mau menggunakan Canva di desktop, di laptop, ya tentu tidak usah download dulu, langsung saja ketik gitu kan. Canva.com nanti akan muncul, akan keluar. Ini salah satu kemudahannya tidak perlu di install. Kecuali Bapak-Ibu mungkin pakai double device ya. Pakai di laptop sama pakai di HP. Nah, saya biasanya kalau mau desain itu di laptop ya. Karena kalau desain di HP itu kayaknya gimana ya. Kadang jempol saya itu terlalu besar gitu kan. atau mungkin area terlalu kecil. Kemudian kita pakai untuk katakanlah share di sosmed. Saya biasanya desainnya di laptop, kemudian downloadnya di Android, di HP. Nah, kalau di Android kita harus mendownload dulu. Dan kalau bisa menggunakan email yang sama agar bisa kita berlakukan desainnya di laptop, kemudian downloadnya di Android. ini juga sudah banyak yang membuat ya poster-poster menarik, membuat jadwal kelas, modul ajar, jadwal piket, struktur kelas. Sudah ada mungkin yang memanfaatkan untuk pembelajaran interaktif mungkin. Atau website ya. Website juga. Atau portfolio online. Ya, masih banyak. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh yang mungkin Bapak-Ibu juga sudah buat. Kemudian yang berikutnya, tanpa perlu menginstall aplikasinya di versi web, kemudian ini salah satu keunggulan kanva itu adalah tersedia ratusan template. Kira-kira kalau di PowerPoint itu berapa banyak Bapak-Ibu template yang disediakan. tidak banyak ya. Hanya palingnya puluhan lah. Puluhan yang ada template di PowerPoint. Kalau kita ingin lebih dari itu, ya kita download dulu template dari luar. Tapi kalau di kanva Bapak-Ibu ya, luar biasa sekali. Saya kadang kalau menyampaikan poin-poin kanva itu, Bapak-Ibu kira-kira apa yang membuat lama di kanva? Seringkali jawaban saya adalah yang lama membuat sesuatu di kanva itu adalah memilih yang sesuai selera. Karena saking banyak pilihannya. Saya untuk guru pendidikan agama Islam itu sangat cocok kanva karena di situ menampilkan huruf Arabik. Huruf-huruf Arab, sound Arab yang sangat banyak sekali. Kalau di laptop saya paling ada 10-20 itu juga harus di-install. Tapi kalau di kanva sudah tinggal pakai saja. Maka sekali lagi dengan adanya teknologi hadirnya web desain berupa kanva ini kita sudah puluhan langkah lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu sebelum kanva itu hadir. Jadi template itu apa? Template itu adalah desain yang sudah jadi siap pakai yang itu bisa kita ubah. sudah kita bisa desain. Sudah kita bisa edit dan sebagainya. Dan fiturnya juga hanya drag and drop ya. Jadi tinggal geser, letakkan, kemudian ubah. Jadi sangat simple untuk membuat kanva itu. Berikutnya ini Bapak-Ibu. Nah pengalaman Bapak-Ibu kalau biasanya membuat katakanlah project di Word, kemudian Bapak-Ibu membutuhkan gambar, biasanya nyarinya di mana Bapak-Ibu? Di Google ya. Nah misalnya cari di Google gambar orang katakanlah sedang main bola, beraktivitas. Kita ketik di Google saya pak bola kartun. Setelah itu keluar. Setelah keluar, cocok ini, bagus. Setelah kita perbesar, ternyata di gambarnya ada tulisannya, ada watermark-nya. Waduh, ini mau saya masukkan ke dalam proyek saya kalau ternyata banyak tulisannya. Atau nemu gambar yang bagus. Ketika di-download ternyata gambarnya itu pecah. Wah, banyak sekali ya hambatan-hambatannya. Tapi ketika di kanva, Bapak-Ibu tidak usah bingung, tidak usah takut dengan hambatan-hambatan yang tadi saya sampaikan. Di kanva itu sudah menyiapkan gambar ya, kita tinggal search melalui kata kunci di elemen. baik yang berupa foto, berupa audio, video, atau berupa gif animasi, atau berupa gambar kartun. Meskipun kalau audio dan video itu tidak sebanyak mungkin ya, koleksinya yang kita butuhkan. Karena kebanyakan di sana, ya tentu sumbernya dari luar negeri, kebanyakan juga audio-audio atau video-videonya sumbernya dari luar negeri. Meskipun sekarang ini sudah banyak kontributor ya, orang yang mendesain kanva, kemudian menyesuaikan dengan budaya lokal atau dengan negaranya masing-masing. Dengan negara kita, Indonesia, maka muncul juga di sana ya, baik berupa foto, audio, dan seterusnya. kemudian pilihan downloadnya PDF, bisa. Ini di PowerPoint juga bisa Pak, PDF? Iya, bisa. Di PowerPoint JPG juga bisa, betul. PNG juga bisa. MP4, MP4, atau MP4, atau MP4, itu juga bisa. Jadi di PowerPoint kan bisa ya, kita buat video langsung rekaman di PowerPoint ya. Nah, apa yang membedakan dengan kanva? Di kanva itu bisa mengirimkan link sebagai sharing design. Di kanva bisa, yang itu belum dimiliki oleh PowerPoint ya. Ya, kecuali yang menggunakan apa itu, yang menggunakan Microsoft, Microsoft itu ya, itu memang online ya. Tapi kalau yang Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint dan sebagainya, yang sifatnya offline, tidak bisa mengirimkan link. termasuk ketika saya mengirimkan materi, juga cukup mengirimkan link-nya. Lanjut ya, Bapak-Ibu ya. Srimon, nanti kalau ada yang pengen ditanyakan langsung, kita langsung diskusi saja. Lalu ketika beberapa poin yang sudah saya sampaikan, ada lagi enggak Bapak-Ibu kira-kira keunggulan kanva yang Bapak-Ibu rasakan seperti apa? Boleh partisipasinya. Apa kira-kira keunggulan kanva selain yang mungkin saya sampaikan tadi? ada yang mungkin mau berpendapat? Atau bisa ketik di chat juga? Oke. Apa kira-kira keunggulan kanva selain dari yang saya info tadi? ada keunggulan kanva selain yang tadi? Ya, mungkin keunggulannya yang Bapak-Ibu temukan masing-masing ya. Sampai di sini Bapak-Ibu ada yang perlu ditanyakan? Sebelum mungkin saya tampilkan beberapa contoh ya hasil karya dari kanva ya. Kalau poster Raneka Zadwal tadi sudah banyak yang melakukan ya. Portofolio cetak ini juga saya ketika guru penggerak saya buat portofolio juga dari kanva. Atau KPD adrooxid dan sebagainya. Jadi kemarin saya membuat tugas pembatik level 3 yaitu mengirimkan game interaktif fiturnya yang begitu mudah dipahami dan banyak pilihan template. Ini kata SLB Mimika Papua Vita betul sekali. Jadi template-nya dan selalu update ya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kekinian. Jadi kanva yang sekarang template-nya tentu akan berbeda ketika kita ketemu dengan kanva setahun lagi. ini beberapa contoh yang kemarin juga teman-teman dari sekolah di wilayah saya meminta Pak mau belajar itu yang game interaktif ya meningkatkan kreativitas guru ya hal lainnya adalah meningkatkan kreativitas guru dari kreativitas itu akan teruji ketika kita terus menerus untuk mencoba ya kalau sekali bikin ya selesai tapi kita akan tertantang untuk membuat apa sih yang bisa dimanfaatkan lebih oleh kanva nah seperti ini Bapak Ibu ini sudah tampil belum Bapak Ibu game interaktif yang saya tampilkan ini layarnya masih kanva atau game interaktif ya Bapak Ibu sudah berubah ini Bu Minja aplikasi gratis kemudahan mengakses di berbagai perangkat apakah game interaktif yang saya tampilkan sudah muncul Bapak Ibu sudah ya sudah ya seperti ini contohnya cuma tentu game interaktif di kanva ini tidak bisa disamakan dengan game interaktif lainnya ya karena di kanva itu tidak bisa membuat penilaian tapi lebih pada ya beberapa animasi ya nah ini terima kasih Terima kasih. Ada ID card juga, dan kemarin juga saya membuat flashcard ya, dan di flashcard di Canva itu juga enak, karena sudah disediakan, apa namanya, disediakan template-nya. Jadi kebetulan saya mengajarnya adalah karena sebagai guru pendidikan agama Islam, dan guru bahasa Arab juga, saya buat flashcard-nya dalam bentuk seperti ini, Bapak-Ibu. Ini saya cuma memasukkan gambar-gambarnya saja, kemudian setelah itu kita print, setelah di-print, tinggal kita potong. Nah ini kan sudah ada garisnya, jadi sudah enak. Dan yang lebih mudah lagi adalah gambarnya itu sangat banyak, dan tidak ada watermark-nya, dan tidak petah. Nah itu yang seringkali kita alami kalau kita membuat desain berbasis gambar, yang itu dilakukan di luar Canva. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak-Ibu. Kemudian, boleh tahu kira-kira yang Canva-nya sudah Canva-edu, sudah berapa orang ya? Atau yang belum Canva-edu lah, mungkin kalau sudah Canva-edu, sudah semua lah ya. Kalau sudah Canva-edu mungkin kebanyakan sudah. Yang belum Canva-nya edu, sudah Bapak-Ibu di sini? Yang Canva-nya belum edu? Jadi Canva itu kan ada tiga ya, Canva basic, atau Canva free, kemudian ada Canva pro, dan ada Canva for edukasi. Kalau kita sebagai guru, diberikannya adalah Canva for edukasi yang gratis. Dan sekarang ini tentu lebih mudah karena difasilitasi dan sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan ya, yaitu dengan menggunakan Belajar ID. Kalau dulu saya menggunakan Gmail untuk menjadi Canva for edukasi itu harus nunggu dua hari atau tiga hari ya. Mungkin Pasepul Ramadan itu ya, yang dari tahun 2018 itu ya. Apakah menggunakan Canva for edukasi dengan Belajar ID atau menggunakan Gmail ya. Jadi sebelum Canva for edukasi itu menggunakan email Belajar ID, sebelumnya bisa juga menggunakan Gmail biasa. Sampai sini Bapak-Ibu, ada yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin terlalu basic ya. Jadi memang kemarin juga yang saya sampaikan ke Pak Sunardin ya, kita di awal dulu Pak, nanti kalau kita sudah pertemuan pertama, bisa kita lanjut yang kiranya kita bisa pelajari bareng-bareng mungkin begitu ya. Baik, lanjut Bapak-Ibu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita cek bareng-bareng ya. Tidak sekedar punya Canva, tapi bagaimana agar Canva kreasi kita itu bisa maksimal ya. Maka caranya biar bisa maksimal itu tentu yang pertama adalah, nah ini kenal dulu. Kira-kira Canva kita itu sudah pro atau masih free? Atau mungkin pro? Bedanya apa kira-kira ya mungkin ya? Kalau free kan kita menggunakan Canva ya apa adanya? Tanpa mengikuti ketentuan yang disaratkan agar mendapatkan pro atau for edukasi ya. Ya, jadi semua orang yang punya email ya pasti bisa mendapatkan Canva. Cuman minusnya banyak kalau kita menggunakan Canva free itu ya. Ketika asik-asik desain, sudah tinggal download, tiba-tiba ketika kamu download suruh bayar. Ada tulisannya Canva Pro, karena elemen Anda menggunakan Canva Pro. Jadi tidak bisa di-download, kalau di-download silakan bayar. Nah itu biasanya kalau Canva free masih personal. Dan tandanya seperti ini Bapak-Ibu ya, kalau Canva kita masih free itu ya, atau masih basic gratisan. Ada tulisan try Canva Pro. Jadi kita diberikan waktu kurang lebih sebulan untuk mencoba Canva Pro. Bisa ya, mencoba sebulan. Tapi setelah itu ya, suruh bayar kalau menggunakan Pro. Kemudian di sini ada tulisannya free, personal, try Canva Pro. Dan biasanya juga di beberapa poin itu ada tulisan begini ya. Do you have an akun-akun belajar ID? Nah, jadi menanyakan, punya kah akun belajar ID? Tujuannya biar kita bisa menautkannya dan mendapatkan Canva Edu. Kemudian kalau Canva Pro, bisa seperti ini ya, Canva Pro Edukasi. Jadi ketika Bapak-Ibu buka, kemudian ada tulisan pendidikan. Ini kan Bapak-Ibu bisa lihat di pojok kiri atau pojok kanan atas ya. Nah, atau ada juga ketika Bapak-Ibu masuk, langsung tampil nama sekolahnya. SJ Budi Mulia Dua Panjain, itu nama sekolah saya. Jadi ketika kita tautkan Canva Belajar ID, email Belajar ID itu, biasanya kita langsung disambut dengan tampilan nama sekolah kita. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, Ngi Bapak-Ibu. Jadi, Canva-nya diusahakan untuk Canva Edukasi Duduk. Kemudian yang kedua, Canva-nya adalah dalam mendesain batasi jenis huruf Anda. Nah, ini biasanya salah satu penyakitnya orang yang baru kenal Canva itu, semua macam-macam jenis huruf ditampilkan. Nah, misalnya mau membuat poster, poster A4 atau poster A3. Wah, posternya mungkin hanya satu lembar ya. Tapi di sana jenis hurufnya macam-macam. Wah, ada lima sampai tujuh huruf. Nah, itu sepertinya tidak terlalu efektif ya. Atau tidak terlalu enak untuk dilihat. Maka Bapak-Ibu ketika mendesain, yang pertama kali adalah pilihlah jenis ponnya. Dan biasanya di Canva itu sudah direkomendasikan. Kalau template-nya seperti ini, ya font-nya ini. Dan itu hebatnya Canva. Jadi, sangat mudah. Maka ketika mendesain, jangan terlalu banyak ya Bapak-Ibu font-nya. Sesuaikan saja lah. Kalau saya paling ya tiga atau paling banyak banget ya empat gitu ya. Ini kalau kita lihat di koran-koran itu kan, jenis ponnya paling hanya dua ya. Jadi, di judulnya, kemudian subjudul, kemudian di isi. Jadi, poinnya itu. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga, kita harus bisa meletakkan mana prioritas huruf sebagai title, sebagai judul, mana prioritas huruf sebagai subtitle, dan sebagainya. Maka juga harus diperhatikan. Terkait dengan mungkin font-nya, kemudian besarnya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian, beri ruang kosong ya Bapak-Ibu ya. Jadi, ketika kita mendesain itu, jangan semua area ini kita isi. Pojok kanan dikasih elemen warna-warni. Pojok kiri bawah dikasih elemen gambar apa, semuanya sampai penuh. Maka, berilah ruang kosong. Misalnya, kalau gambar di sini, bagian atasnya ada ruang kosong. Berikanlah desain ini, katakanlah nafas gitu ya. Jadi, biar tidak terlalu sumpek desainnya begitu. Jangan ruwet banget dan sebagainya. Yang keempat, seperti ini contohnya Bapak-Ibu. Ini adalah area kosong ya. Ini kosong, kosong. Jadi, memang kosong ini bukan berarti karena tidak ada materi ya, tapi karena untuk lebih elegannya tampilan atau desain kita ya, mungkin ada ruang kosong yang ditampilkan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu, nah seperti ini. Warnanya yang kontras. Kalau membuat background-nya biru, maka tulisannya mungkin bisa putih atau kuning. Ya, mungkin Bapak-Ibu lebih paham lah ya. Apalagi biasanya Ibu ya. Ibu-Ibu itu kalau desain bisa lebih catching gitu ya. Lebih matching ya. Kadang saya pribadi itu kalau desain itu kurang, perasaannya kurang dihajirkan ya. Sehingga kadang, ya kaku, ya kasar dan sebagainya. Tapi dengan kita sering mengamati desain-desain dan template kanva itu, kita akan banyak belajar di situ. Jadi, kalau background-nya gelap, otomatis tulisannya putih. Karena dari berbagai macam desain itu, tujuan desain salah satunya adalah bisa menyampaikan pesan. Nah, kalau pesan itu mau disampaikan, tetapi tidak sampai karena desainnya yang kurang pas, tidak terbaca, maka tiada gunanya kita membuat sesuatu. Nah, seperti contoh ini, ya, background-nya hitam, kita buat warna putih atau kuning juga masuk seperti itu. Selanjutnya ini, yang mungkin Bapak-Ibu harus sering lakukan ya, berani coba dan ATM. karena di kanva itu kalau coba-coba ya, yang namanya kanva gratis, nggak bayar, nggak akan didenda, atau mungkin berefek kerusakan pada komputer itu juga. Tidak ya. Jadi, Bapak-Ibu banyak-banyaklah melakukan ATM ya. Seperti kalau kita membuat LKPD seperti ini, ya ini dari kanva kan? Nah, kita mau merubah, mungkin warnanya dirubah, mungkin gambarnya dirubah, yang penting kita sudah punya contoh formatnya kurang lebih seperti itu. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. dan yang terakhir, ini search ya. Jadi, kita maksimalkan pencarian di dashboard kanva. Karena beberapa kali ketika kita membutuhkan sesuatu, saya langsung ketik di kanva itu terkadang muncul. Mungkin bayangannya nggak ada ya. Ternyata ada. Sebagai contoh, mungkin kalau Bapak-Ibu mau membuat sendiri ya, membuat sendiri materi, sorry, buku tahunan ya, itu ada buku tahunan di kanva itu. Tapi harus digabung-gabung. Ada satu template, hanya satu lembar, isinya foto-foto siswa, kemudian ada komennya, ada tulisannya di situ. Ada template lagi, yaitu tentang covernya. Ada template lagi tentang pesan dan kesan. Nah, jadi kita bisa pandai-pandai di sana dengan mencari, menggunakan kata kunci. Dan kata kunci di kanva tentu akan lebih maksimal kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Meskipun di kanva itu ya sudah terintegrasi dengan AI. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia saja bisa muncul ya. Tetapi kalau Bapak-Ibu ada masalah dengan menggunakan bahasa Indonesia, misalnya enggak keluar, coba ganti. Kata kuncinya dengan bahasa Inggris. Nah, itu beberapa tips-desain kanva Bapak-Ibu yang tentunya masih banyak lagi ya. Tips-desain-desain yang lain yang kiranya juga perlu teman-teman pelajari. Tapi minimal dari enam poin itu kita bisa belajar untuk mendesain lebih baik lagi. Nah, sampai sini sebelum kita masuk ke fitur kanva-nya langsung, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak-Ibu sambil saya tak minum dulu sebentar. ya, Bapak-Ibu peserta latihan. Sekilas tadi kita telah menikmati pengantar dari Bapak Aan terkait kampa dan jenis-jenis fitur kampa yang bisa kita gunakan sebagai seorang guru. Nah, pada kesempatan ini kira-kira ada hal atau pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak-Ibu guru sebelum kita menyebabkati fitur apa yang mau dipelajari atau mau dibuat. Karena dari beberapa tampilan tadi mungkin ada yang sudah mencoba buka atau sudah membuat tetapi teman lainnya belum ada yang sampai ke fitur tersebut. Jadi kita buat kesempatan apa saja yang yang paling mendasar yang Bapak-Ibu bisa perajari bersama. Oke, seperti itu ya Pak Ania. Ya, betul. Jadi akan lebih asik kiranya kalau istilahnya yang saya sampaikan itu adalah yang dibutuhkan ya Pak ya. Nah, kalau nggak dibutuhkan ya istilahnya yang ngapain kan begitu. Jadi biar sharingnya lebih asik. Mungkin Bapak-Ibu mau sharing pernah menggunakan Kampa mengalami kendala apa atau mungkin dari pernah mendaftar untuk pro tiba-tiba kembali ke gratis lagi kira-kira itu permasalahnya apa Pak? Karena mungkin semua guru ini sudah memiliki akun belajar cuma belum ditautkan Pak. Oh, belum ditautkan ya. Ya, mungkin kemungkinan ada teman-teman yang belum menautkan akun belajarnya. Jadi masih di level gratis tadi Pak. Gratis yang free ya. Free basic ya. Nah, mungkin ada semacam tutorial bagaimana memastikan akun belajar teman-teman ini sudah terdaftar di Kampa tersebut Pak. Mungkin ada Bapak-Ibu yang mungkin belum edu ya kanvanya. Ada? Atau sudah semua ya? Ini saya lihat juga ada beberapa background ini sepertinya desainya sudah kanva semua ini ya Bapak-Ibu. Ada yang kanvanya belum edu? Sebenarnya kalau kita tautkan itu enggak sampai lama ya, enggak sampai 10 menit. Cepat banget ya. Yang penting nanti masuk atau loginnya menggunakan belajar ID. Kemudian setelah terbuka email-nya Bapak-Ibu tinggal klik titik 9 atau kotak 9 yang di atas email itu ya atau di kanan pojok kanan atas. Setelah itu bisa kita tautkan. Tapi kalau sudah semua kan ya Alhamdulillah aman. Makanya mungkin sebelum kita lanjut kira-kira ada yang mungkin belum tertautkan dengan belajar ID atau belum kan favor edukasi. Sudah semua ini mungkin Pak Sundardin sepertinya. tapi nanti kalau misalnya dibutuhkan tutorial ya ada ya. Tinggal saya sudah buat tinggal teman-teman lakukan aja. Atau mungkin ada yang sharing tadi sejauh penggunaan kanva ya silahkan ya. Menggok Pak Sundardin. Ya mungkin ada beberapa Pak yang benar memiliki yang membelajar cuma sebagian besar sudah memiliki ya mungkin salah satu audionya ada yang di off ya karena itu feedback mungkin berapa ya. Ada yang mungkin pakai dua device ya dalam satu ruangan Oke monggo Bapak Ibu biar kita asik ya paling enggak ya saya pengen dengar lah ya suara-suaranya ini ya sebagian kelihatan wajahnya ada sebagian lagi mungkin terkait kondisi jaringan yang tidak maksimal lagi diopkan kameranya. Monggo Bapak Ibu. Ya Pak Seppul silahkan Pak yuk sharing berbagi Pak. kalau Pak Ignasius ini sudah kan payu udah eduk belum Pak Ignasius? Sudah eduk apa belum? Sudah Pak? Oh ya Sudah lah Alhamdulillah sudah semua berarti ya ya syukur kalau sudah eduk semua sekali lagi itu adalah salah satu langkah untuk memaksimalkan desain kita karena kita tidak terbatasi oleh pro ini adalah yang khusus untuk pro karena semakin kita itu memiliki kanva eduk maka semua elemen bisa kita maksimalkan bisa kita gunakan termasuk kalau yang dulu itu yang awal-awal desain kanva yang keren itu adalah menghilangkan background foto ya menghilangkan background kita itu kalau kanvanya masih free masih eduk ya itu gak bisa bahkan kanva juga sudah bisa ya menghilangkan latar belakang berupa video itu juga sudah bisa jadi semakin kesini ya semakin canggih ya apalagi kanva itu menggandeng banyak aplikasi termasuk aplikasi AI itu juga tersedia di kanva mongga Bapak Ibu ada yang mau disampaikan saya khawatir dari poin-poin yang saya sampaikan tadi itu tadi wah ini terlalu basic gitu kan ini sudah dipelajari maka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sunatrin tadi sebelum kita melanjutkan di sesi 2 dan 3 ada baiknya kita kalau dalam bahasa guru penggera itu yang terbaru adalah apa keyakinan kelas wah kesepakatan lah kita ini mau belajar apa itu kan kita memberikan kewenangan pada peserta didik gitu kan memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang diharapkan ini jadi kalau istilah lain adalah berpusat pada murid mungkin seperti ya baik sebenarnya ya poin-poin Pak Nurtin mungkin kita lanjut dulu ya berapa ya Pak Pak Sabtin ya ya mungkin teman-teman ada beberapa hal yang sering dipertanyakan ya ditanyakan dari aplikasi kanva itu ya ini saya rangkum dalam sebuah ya enggak sebuah slide ya dalam beberapa slide ya yang pertama apakah harus kanva pro atau kanva edu untuk belajar ya tentu kanva pri juga bisa tapi kalau kita ingin sekalian memanfaatkan kanva itu untuk menghasilkan produk menghasilkan sesuatu yang bisa di print ya akan lebih baik ketika kanva itu adalah kanva pro kemudian bagaimana cara merubah kanva pri basic jadi kanva edu ya ini ada tutorialnya dan teman-teman alhamdulillah sebagian besar sudah melakukannya karena sangat mudah ya Bapak Ibu yang penting kita itu sudah membuka email belajar ID itu nanti tinggal ditahukan kemudian ada lagi bagaimana kalau tidak punya email belajar ID nah ini yang terjadi pada teman-teman guru agama dibawah bukan guru agama ya guru-guru yang dibawah lingkungan kementerian agama jadi kemarin saya coba tanya kita chat pribadi dengan perwakilan kanva Indonesia itu kan maaf ya Bu ini mereka dengan guru-guru yang ada di madrasah atau di kementerian agama kok nggak bisa ya jawabannya adalah karena ternyata dari kementerian agama itu belum bekerjasama dengan kanva sehingga mereka ketika ingin mendapatkan kanva for edukasi mereka harus mengirimkan semacam sertifikat itu sebenarnya bukannya sertifikat surat keterangan yang disitu ada nama kita kemudian nama sekolah dan itu approve-nya juga sangat lama ya bisa seminggu bisa beberapa bisa beberapa hari dan sebagainya nggak kayak kanva for edukasi maka bersyukur ya Bapak-Ibu yang sudah punya belajar ID yang itu sangat simple dan mudah ketika kita verifikasikan atau kita tautkan ke kanva kemudian bagaimana kalau kanva sudah pro apakah perlu jadi kanva eduk ya saya pikir ya itu cuma buang-buang uang gitu ya saya Pak pengen kanva pro tapi sudah kanva eduk sudah ya sepertinya ya cukup lah ya kalau kita hanya menggunakan kanva for edukasi itu juga sudah luar biasa meskipun ya tentu ada bedanya dengan kanva pro ya dan kalau ada teman-teman yang katanya beli kanva aja di itu di keranjang oran atau di toko oran atau di sopi itu cuma 50 ribu nah itu sebenarnya bukan dari kanva ya itu sebenarnya cuma dimasukkan ke dalam grup yang grup itu peruntukannya adalah untuk murid nah nanti ada kemudian dijual dan orang-orang itu suruh bayar 50 ribu jadi itu sebenarnya bukan kanva yang menjual karena kalau kanva itu langganannya kurang lebih sekitar untuk kebutuhan perorangan itu sekitar 750-an ya per orang ya setahun dalam setahun dan karena kanva juga menerima itu ya menerima dengan tim atau kelompok lanjut ada bagaimana cara siswa dapat kanva peredukasi nah untuk siswa tidak bisa mendapatkan langsung kanva peredukasi ya tapi kita sebagai gurunya pro dulu atau kanva edu dulu setelah kita kanvanya sudah edu kita buat kelas buat kelas atau kayak buat grup lah istilahnya setelah itu grupnya kita kirim linknya ke peserta didik kita kemudian peserta didik langsung join ke kelas kita maka nanti dengan sendirinya peserta didik itu akan mendapatkan kanva pro kanva for edukasi jadi tidak ada fasilitas khusus untuk siswa untuk mendapatkan kanva for edukasi langsung mengurus sendiri tidak ada tapi yang ada mereka bisa diikutkan ke dalam kelas guru yang sudah memiliki kanva for edukasi kemudian nah ini apakah Bapak Ibu pernah mengalami desainnya hilang mungkin ya dalam tanda kutip saya tanda kutip desainnya hilang di kanva mungkin ada tidak ada ya aman semua ya jadi sebenarnya seringkali itu bukan hilang tapi karena switch akun ada di akun itu biasanya ada nama sekolah ada nama personal nama pribadi kita kemudian kita desainnya di personal di tanda sain sudah berbagai macam desain atau puluhan atau ratusan kemudian akun kita terswitch dengan email yang sama ya terswitch ke akun sekolah kemudian kita cari desainnya lo kok gak ada karena panik biasanya waduh hilang desain saya nah seringkali penyebabnya adalah karena akunnya terswitch terpindah atau tertukar ya tertukar dengan akun lain dalam satu email yang sama jadi ketika mungkin Bapak Ibu mengalami hal seperti itu ya bisa dicek jangan-jangan kemarin kita desain itu ada di akun yang lain bukan akun yang sekarang kemudian bagaimana meng-copy project dari email yang berbeda nah ini banyak kejadian ya yang dulu burunya Solih sebelumnya adalah seorang guru kemudian diangkat jadi kepala sekolah nah ini otomatis akun belajar editnya berganti berganti sehingga desain-desain yang sebelumnya itu disimpan maka akan hilang begitu saja karena emailnya sudah nggak bisa diaktivasi lain nah bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi guru penggerak atau yang siap-siap mau jadi kepala sekolah ya yang nah kemungkinan akan mengalami seperti itu maka caranya di-copy projectnya dari email yang berbeda dengan cara bagaimana dengan share link template bukan share link view ya kalau link view kan hanya untuk melihat tapi kalau link template kita bisa mengedit ulang apa yang di-share dari link yang kita bagikan itu jadi caranya bisa seperti itu kemudian saya tidak ganti email tapi projectnya hilang semua seperti yang tadi ya mungkin karena ter-switch akun karena sejauh ini saya tidak pernah kehilangan desain kecuali yang saya delete ya kecuali yang saya hapus dan salah satu keunggulan kanva yaitu ya kita bisa buka kanva dimana saja tidak harus di laptop kita yang penting kita bisa login kita bisa masuk dengan email kita sehingga ketika kita mohon maaf misalnya presentasi kemudian ada trouble di laptop kita ada laptop panditia ya bisa kita gunakan yang penting kita login menggunakan email kita kanva yang kita siapkan untuk presentasi bisa kita pakai jadi tidak perlu lagi yang namanya flash disk tidak perlu lagi yang namanya mungkin kabel data dan sebagainya jadi cukup menggunakan email yang sama kemudian login di kanva orang lain bagaimana cara meng-copy halaman dari project lain misalnya kita dalam akun kita ada dua project kemudian ada halaman tertentu yang ingin kita copy-paste ya maka caranya seperti itu di halaman kita kontrol C copy kemudian di halaman yang mau kita tempatkan kopian itu kita kontrol V atau dipastelkan jadi tidak usah satu-satu yang mindainya dengan cara kontrol C atau kontrol V seperti itu akan memudahkan dan tepat nah kemudian saya baca dulu di beberapa chat ini maaf mungkin bisa tutorial cara menautkan dengan akun Belajar ID mungkin masih ada teman-temannya oh iya pembuatan LKPD yang lebih menarik tampilannya mungkin bisa tutorial pembuatan modul ajar membuat DNA kelas menggunakan apa ini menggunakan foto peserta didik oh iya jadi memang belum semua saya punya ya kayak misalnya tutorial membuat modul ajar itu saya belum punya kemudian cara membuat powerpoint ada ya itu salah satu tutorial saya yang pertama yaitu membuat tentang kanva ya membuat powerpoint di kanva itu nanti ada sebenarnya saya sudah menitipkan ke Pak Pak Sundardin ya itu ada kurang lebih 33 apa namanya tutorial ya termasuk cara menautkan Belajar ID kemudian nanti juga cara membuat powerpoint rekam video di kanva ya ada kemudian membuat LKPD ya bisa nanti buat LKPD juga ada ada tutorialnya membuat apa lagi ini foto peserta didik oh ini yang lagi rame mungkin ya jadi foto gurunya kemudian foto peserta didik dengan berbayang-bayang itu ya Bu ya itu ya itu saya sudah pernah buat ya itu ya ada juga kemudian desain edit LKPD sempurnakan gambar dan menambahkan video desain edit LKPD sempurnakan gambar dan menambahkan video ya jadi untuk tambahan video itu memang di kanva ya tidak harus format tertentu ya intinya video itu bisa kita masukkan di semua projek kanva membuat materi dalam format visual gambar yang menarik dengan template dan materi-materi visual lainnya ya semacam apa ini ya Bu ya Bu Veronica ini poster begitu ya membuat materi dalam format visual atau gambar yang menarik dengan template dan materi-materi visual lainnya jadi sekali lagi di kanva itu ya kita bisa berkreasi bebas ya termasuk membuat komik itu juga ada ya cuma kemudian yang tanya Pak bisa enggak kalau membuat komik dengan AI itu saya tidak bisa menjawab ya atau tidak ya tapi secara prinsip AI itu tidak bisa menghadirkan satu gambar yang sama dengan kata kunci yang sama dalam satu waktu misalnya kalau di komik itu kan butuh yang namanya figur atau toko yang istilahnya konsisten kan nah kalau di AI image to text itu ketika kita menyebut katakanlah seorang anak berusia lima tahun berpakaian warna biru kemudian membawa tas di punggungnya serta berjelana warna hitam dengan kata prom atau kata kunci yang sama di kanva itu tidak bisa memunculkan gambar yang sama ketika kita buat lagi beda lagi ketika kita buat lagi beda lagi maka kesulitan kalau mencari tokoh atau membuat karakter melalui AI untuk setiap adegan soalnya kita mengambil satu karakter satu profil kartun kemudian kita modif nah itu bisa tapi kalau semuanya dari AI akan kesulitan pembuatan soal bergambar menarik dan juga game untuk pembelajaran oke cara membuat website sekolah menggunakan aplikasi kanva ya bisa aplikasi membuat website sekolah dengan kanva meskipun kemarin ada yang tanya apa plus minusnya antara kanva website dengan google site salah satunya adalah kalau di google site itu dalam sebuah halaman bisa menampilkan sub 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 kalau di kanva tidak bisa ya di kanva itu tidak bisa menampilkan sub sub misalnya nama kelas A kemudian di dalamnya ada presensi di dalamnya lagi ada nilai dan sebagainya nah itu di kanva tidak bisa jadi hanya flat satu halaman saja seperti itu pembuatan soal bergambar menarik dan juga game untuk pembelajaran ya kalau game untuk pembelajaran ya mungkin seperti tadi ya seperti game edukatif nah itu bisa dan itu masuk kategori MPI juga bisa Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu punya tugas untuk membuat MPI itu bisa menggunakan kanva tetapi salah satu standarnya kanva itu yang kurang adalah tidak bisa membuat atau menghasilkan nilai itu gak bisa kalau di articulate storyline itu kan bisa ya misalnya saya nomor satu salah nomor empat soal lainnya benar maka nilai saya otomatis keluar 80 tapi kalau di kanva gak bisa gak bisa memunculkan penilaian maka lebih banyak kita buat game di kanva itu hanya untuk review hanya untuk pengayaan jadi sifatnya tidak bisa untuk mengambil penilaian tapi mudahnya adalah kita sangat mudah mendapatkan berbagai macam template dan juga elemen-elemen yang itu luar biasa begitu juga kalau kita membuat kanva share powerpoint kemudian pengen membuat animasi bergerak yang lebih keren seperti di powerpoint sepanjang yang saya amati kalau powerpoint di kanva itu menangnya adalah template atau elemennya sedangkan kalau powerpoint yang offline itu menangnya adalah sangat banyak pilihan animasinya terus bagaimana jalan tengahnya jalan tengahnya bapak ibu desain powerpointnya di kanva kemudian di download kemudian dianimasikan di powerpoint itu kalau bapak ibu pengen lebih sensenya di powerpointnya atau di animasinya ini saya sebenarnya pengen loh ya tidak hanya saya yang berbicara ada teman-teman yang sudah banyak pengalaman juga bisa menyampaikan biar menjadi trigger atau penyemangat juga dari teman-teman yang lainnya andai kata belajar kan lebih enak oh ini sama bu ini aja ternyata sudah mahir sudah jago itu kan lebih asik ya jadi kita lebih enak kalau langsung bisa menyampaikan ini membuat foto jadi berbicara melalui aplikasi kata itu pakai DID tapi itu hanya bisa sekali atau dua kali ya bu karena sifatnya gratisan gratisan dan kalau sudah kreditnya habis ya gak bisa lagi jadi saya sudah pakai itu pernah sekali untuk belajar ya ternyata kreditnya habis ketika saya mau bikin lagi ya udah gak bisa karena itu sifatnya pemberian gratis dan terbatas tapi memang bisa di aplikasi ya mungkin itu dari saya atau silahkan kalau saya poinnya ya monggo nanti dari teman-teman seperti apa kalau saya bisa ya ayo kalau gak bisa ya mungkin ada yang lain yang bisa berbagi begitu ya karena kita posisi juga sama-sama belajar mungkin begitu dulu Pak Sunadit jadi apa ini mau jadi ya terima kasih Pak atas pemaparan singkat tadi saya sempat catat beberapa chat dari teman-teman saya penyimpulkan bahwa pada dasarnya teman-teman pengen belajar tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dalam hal pembuatan perangkat ajar Pak jadi perangkat ajar yang pertama karena kami sekolah pekerat bagaimana membuat modul ajar semenarik mungkin dengan penggunaan kanver kemudian yang kedua bagaimana teman-teman mampu mempresentasikan sesuatu itu melalui powerpoint dengan media kampai itu Pak yang ketiga mungkin terkait kelengkapan administrasi di kelas misalnya LKPD kemudian bagaimana mendesain aturan-aturan di kelas kemudian jadwal atau lain sebagainya Pak yang terkait dengan administrasi di kelas paling tidak ada satu contoh sehingga teman-teman bisa belajar mandiri kemudian yang terakhir sari-sari yang ini menarik game game pembelajaran jadi saya menambahkan dari materi PPG bahwa guru ternyata dituntut untuk ada teknologi di dalam pembelajaran Pak salah satunya pembuatan game tersebut jadi dalam tiga hari ini termasuk hari ini kira-kira Pak mungkin sudah ada bayangan Pak apa yang mau kita pelajari bersama ini karena mengingat waktu juga Pak kalau semua mau dipelajari pasti Pak juga kewalahan yang mana awal yang mau dipelajari Pak insyaallah Pak ke depan kami akan programkan pembinaan kegiatan berkelanjutan mungkin di semester depan atau di tahun ajaran baru Pak nanti kami mempernalam lagi materi tentang kampai ini kalau perlu kami mengundang Pak secara kering seperti itu Pak jadi memang kemarin saya ditodong sama Pak Yunardin pokoknya jangan sekali ya maksudnya gini Pak kita itu pertemuan pertama paling tidak ya seperti inilah cara saya menyampaikan karena tentu ketika teman-teman sudah tahu cara saya menyampaikan oh sepertinya kok bisa diterima sepertinya kok sulit diterima itu kan nanti berefek ke depan ya kalau biasanya siswa itu bertemu dengan guru yang tidak disukai betapa selama pertemuan itu adalah tersiksa begitu ya makanya saya saya sampaikan jadi ini adalah semacam tes ombak Pak kalau memang saya cocok untuk menemani teman-teman ya it's okay lah ya tapi kalau tidak ya gak apa-apa Pak yang namanya juga apa kemampuan saya seperti ini jadi yang yang kedua yang kedua saya gak bisa Pak kalau terus misalkan sekarang saya ditutup ngerjain rapot begitu ini penilaian juga belum selesai terus akhirnya yaudah Pak tiga kali aja ya Bismillah Pak kalau memang dari teman-teman setuju ya gak masalah kita nanti belajar bersama ini mohon maaf Pak ada yang raise hand ini ada Pak Saiful Ramadan ini yang dari tadi udah menahan-nahan kayaknya mau bicara ini kayaknya itu kan ya ini feedback ya Pak Saiful ya ya mungkin mungkin ada audio lain ya sama-sama bukan Zoom ya ya selamat siap ya selamat siap ya 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 mungkin teman-teman dari Jayapura atau dari Dihang atau dari Maluku Utara ada yang ingin komentar silahkan Wah bisa switch tempat ya ya terima kasih banyak Pak siapa kenalkan dulu siapa tuh ada yang kenal saya kenal dengan saya ya saya saya lupa dari SLB Negeri Mimika terima kasih banyak Pak sebelumnya karena tadi betul banyak pengantar yang sangat bermanfaat menurut saya apa sebenarnya yang 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 jadi apa yang jadi pertanyaan saya selama ini karena saya juga cara-cara ketika membuat DPT apakah memang hanya diperuntukkan untuk dipresentasikan cukup di kampan atau bisa di diunduh DPT terus ikut animasi memang tidak bisa ya itu itu saja sih dari saya untuk saat ini ya ya terima kasih Pak jadi memang sekali lagi keunggulan PPT di Kanpa itu ya karena elemenya yang sangat mudah kita cari dan menarik banget kalau untuk anak-anak terutama anak TK SJ itu kan semakin banyak animasinya itu sangat menarik dan kita membuat juga cepat copy pastinya juga gampang dan elemennya serta template-nya banyak banget cuman ketika kita sudah setting di kanva sudah kita animasikan ketika di download ya otomatis akan hilang Pak karena animasi itu bisa kita jalankan kan butuh yang namanya data online kan jadi ketika di download diunduh jadi powerpoint animasinya harus mengulangi lagi karena animasi yang ada di kanva tidak 100% ada di powerpoint jadi tidak mix ibarat kata kalau dulu namanya missing font ada fontnya yang di kanva kemudian di powerpoint tidak ada maka fontnya akan berubah nah jadi seperti itu kalau sekarang ini untuk kanva yang di download jadi powerpoint itu sudah lebih sempurna kalau awal-awal itu ketika kita download desain kanva menjadi powerpoint itu mesti ada yang berubah entah itu fontnya entah itu grafisnya atau gambarnya dan sebagainya jadi seperti yang pernah saya coba itu ketika kanva dalam desain powerpoint kemudian di download kemudian kita terapkan di dalam powerpoint yang powerpoint offline maka semua fungsi hilang dari nol lagi kita desain ulang kita membuat apa namanya itu animasi lagi di powerpoint mungkin seperti itu Pak yang saya jawab mongga teman-teman ada lagi yang lain sepertinya ini menunggu langsung praktek ini Pak oh iya baik kalau gitu kita mulai sesuai dengan yang mana ini Pak waduh powerpoint dulu ya oke kalau begitu langsung saya tak buka powerpointnya sudah tampil ya Bapak Ibu ya dan saya pikir sekali lagi dikanpa itu juga sangat mudah ya fitur-fiturnya baik kita mungkin langsung saja kita langsung saja menuju ke dashboard sini ya ini bagian paling depan dan Bapak Ibu kalau ingin membuat powerpoint dengan template tertentu dengan mapel tertentu tentu teman-teman bisa langsung ke template sini ya kecuali kita pengen acak nih ya kalau acak sini ada template jadi Bapak Ibu bisa mencari per mapel bisa mencari per kelas tapi kelasnya ukuran saya gak tahu ukuran kelas Indonesia pelajaran Indonesia atau bukan ya nah disini ada semua template kemudian pendidikan disini ada kelas kita mencari katakanlah materi berdasarkan kelas ini biasanya yang lebih banyak adalah LKPD ya Bapak Ibu ya disini lebih banyak LKPD nah jadi kita biar lebih efektif dalam pencarian misalnya Bapak Ibu kelas 3 klik disini kelas 3 maka akan dimunculkan desain-desain yang berhubungan dengan materi kelas 3 ini adalah salah satu langkah untuk lebih efesien dalam melakukan pencarian dan disini yang ditampilkan bukan hanya ukuran poster bukan hanya ukuran powerpoint tapi berbagai macam presentasi berbagai macam desain seperti ini ya math lesson ini kan presentasi matematika ukurannya ya ukuran desktop ukuran laptop kemudian teacher planner seperti ini ini ukurannya ya kurang lebih ukuran android ya meskipun kurang panjang kemudian ada lagi yang lain nah jadi kalau kita ingin mencari desain berdasarkan tema maka pilihlah seperti ini kelas 3 ya berdasarkan kelas jenjangnya kemudian kalau Bapak Ibu mencari desain berdasarkan mata pelajaran disini ada mata pelajaran di klik mata pelajarannya tapi tidak semua mata pelajaran pelajaran yang mungkin ada atau pelajaran yang istilahnya apa di semua sekolah ada ya bahasa inggris misalnya matematika IPA seni rupa desain atau IPS ya dan ini kalau kita klik misalnya IPA nah saya gak tahu IPA kelas berapa ya ini klik IPA nanti akan muncul materi-materi tentang IPA jadi temanya adalah tema IPA oke ya nah seperti ini Bapak Ibu nah kemudian nah ini ada water color nature apa ini konservatif ya konservasi ya nah tentang habitat wah saya mau bikin power point tentang habitat saja kita pilih yang ini misalnya kita klik ini cara kalau kita mencari power point sesuai tema meskipun juga dalam pencarian langsung tanpa melalui tema juga bisa kita klik kemudian kemudian sesuaikan template-nya kita nanti akan praktekkan bagaimana IE power point itu bisa merubah bahasa tapi Pak ini waduh saya mau bikin yang ini ya Pak habitat gambarnya bagus desainya juga bagus tapi bahasanya Inggris waduh kalau saya pakai Google Translate dulu lama banget ternyata jangan khawatir Bapak Ibu ya di kanpa ini sudah disiapkan IE-nya dalam waktu ya satu menit lah itu sudah berubah semua tulisannya menjadi bahasa yang kita inginkan kalau pengen bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia kalau mungkin pengen bahasa lain ya bahasa lain kita praktekkan cara merubah teks bahasa dengan bahasa yang kita inginkan oke ini definition berarti bahasa Inggris ya Bapak Ibu ini juga bahasa Inggris bahasa Inggris lima bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris ya ini semuanya bahasa Inggris nah sekarang kita coba praktekkan akan merubah bahasa Inggris ini jadi bahasa Indonesia caranya bagaimana Bapak Ibu nah pastikan kita sudah aktif di project yang kita buka kemudian di atas ini ada alih ajaib ya alih ajaib kemudian diklik alih ajaibnya setelah diklik kita terjemahkan setelah di terjemahkan nanti ada pilihan kita menggunakan bahasa apa ini karena kita orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia saya orang Jawa wah ada juga bahasa Jawa ya wah kalau menggunakan bahasa Jawa sama aja kita gunakan Indonesia bahasa Indonesia yang mau dirubah halaman semua halaman atau halaman tertentu ya sebagai biar sebagai contoh kita jadikan 1-4 ini yang kita rubah halaman 5 sampai selesai itu kita tidak translate ya tetap bahasa Inggris maka kita tuliskan di sini yang akan kita rubah menjadi bahasa Indonesia adalah halaman 1-5 oke eh 3-4 tadi sama 4 ya oke 4 ya kemudian pilih selesai tapi biasanya kalau kita butuh semuanya kan ini hanya untuk contoh saja nah setelah Bapak Ibu sudah pilih halaman yang akan dirubah menjadi bahasa Indonesia di sini ada kotak untuk kita aktifkan centang atau tidak tergantung kebutuhan terjemahkan desain yang ada tanpa membuat salinan nah kalau kita centang setelah kita klik terjemahkan nanti transliterasinya perubahannya itu ada di file baru maka kalau saya tidak tidak usah dicentang yang berubah nanti adalah file yang sekarang kita buka tidak usah dicentang kemudian klik terjemahkan nanti kita lihat berapa lama setelah itu buka presentasi ada Bapak Ibu satu menit kayaknya tidak ada ya hanya beberapa detik ya kita buka presentasinya apakah bahasa Indonesia sudah berubah nah ini ada keterangannya bahasa Indonesia habitat bahasa Indonesia kemudian definisi nah tadi kan bahasa Inggris langsung habitat adalah tempat dimana suatu orang dan sebagainya begitu juga di halaman empat halaman lima dan sebagainya jadi sudah langsung berubah ya Bapak Ibu sudah langsung berubah powerpointnya nah jadi itu adalah salah satu alat ketika kita membuat presentasi kemudian bahasanya bahasa Inggris maka kita bisa gunakan untuk berubah menjadi bahasa Indonesia nah itu satu contoh kemudian berikutnya kita sudah masuk nih sudah masuk presentasi ya setakanlah sudah siap semuanya karena kalau dari basic kan Bapak Ibu sudah paham ya sudah tahu bagaimana caranya menambahkan font menambahkan huruf mengganti dan sebagainya kan sudah familiar ya sudah anggap saja kita sudah mau menyelesaikan kemudian Bapak Ibu ingin yang saya presentasikan ini jadi video nah apakah bisa bisa ya Bapak Ibu ya jadi dari presentasi ini kita bisa jadikan video dengan cara kita masukkan wajah kita tidak usah keluar dari kan nanti kita bicara kemudian kita tampilkan slide-nya sambil kita jelaskan nanti kita simpan jadi video dan itu kalau kita langsung upload ke Youtube juga bisa tidak masalah ya oke jadi sekali lagi kita tidak tidak dari awal ya Pak Satun ya intinya kita kan sudah biasa ya Pak ya membuatkan nah kita langsung saja misalnya gini kalau untuk memberikan animasi ya seperti ini kalau kita mau membuat animasi ya kita klik saja yang mau diberi animasi yang mana cuma minusnya kalau animasi di kanva itu biasanya sering muncul dalam waktu bersamaan kalaupun tidak dalam waktu bersamaan kita tidak bisa mengatur timingnya kalau di powerpoint kan bisa yang muncul dulu habis itu 3-4 detik muncul yang lain kalau di powerpoint kan biasanya cepat munculnya baru oke kita animasi ya animasikan misalnya habitat function seperti ini kita ubah kita berikan animasinya disini klik animasikan nah kemudian disini ada animasi otomatis sesuai UI seperti ini jadi kalau kita capek ya klik aja yang ini animasi tag ini kalau kita mau manual ya boleh seperti ini ya manual kemudian berubah seperti ini nah kalau yang seperti ini kita bisa klik buat animasi ya nah kemudian kita manualkan seperti ini set set seperti itu jadi animasi sorry animasi ini animasi halaman ya jadi ada dua ya Bapak Ibu animasi halaman dan animasi text jadi perlu dibedakan karena yang animasi halaman Bapak Ibu bisa klik agar animasinya dengan sendirinya membuat jadi AI generate berdasarkan AI misalnya seperti ini seperti ini nah ini sudah sudah ada kita sudah tinggal pakai tidak seribet yang tadi ya nah kemudian kita coba untuk melihat tampilannya seperti apa ya kita presentasikan kita tampilkan nah yang tadi yang mana ya oke jadi ketika kita membuat presentasi maka jangan lupa untuk dilihat hasilnya oh sesuai apa tidak nah ini untuk membuat efek presentasi ya Bapak Ibu di sini ada posisi majunya dan sebagainya jadi ada animasi halaman ada animasi teks silakan nanti bisa disesuaikan kemudian ada transisi jadi untuk menampilkan dari halaman satu ke halaman dua dan berikutnya itu ada transisinya transisinya di sini ya Bapak Ibu di antara halaman satu dan halaman dua ini ada semacam ruang kosong nah ini bisa kita klik transisinya di sini jadi tampilannya ketika ganti halaman itu seperti apa nah misalnya seperti ini kita tinggal milih ya dan bisa dilihat tampilannya seperti apa dan di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan durasinya mau cepat apa lambat detiknya semakin lama detiknya maka semakin lambat dengan berbagai macam animasi yang yang tersedia Bapak Ibu bisa lakukan misalnya ya uji coba aja nah seperti ini oh begini nah kemudian bila Bapak Ibu sudah memiliki satu transisi yang cocok misalnya maka kemudian ada di sini pilihan arah arahnya dari bawah ke atas dari samping kanan samping kiri dari pojok ke pojok dan ketika tampil itu ada warna yang hadir misalnya seperti ini bisa diganti ya oke ini adalah warna yang ditampilkan kalau sudah kita pilih langsung kita terapkan ke semua halaman nah ada keterangannya transisi diterapkan ke semua halaman sekarang kita lihat apakah transisinya sudah masuk ini halaman satu nah halaman dua ada transisi warna yang tadi kita tampilkan halaman tiga dan seterusnya jadi butuh transisi untuk ya biar tidak monoton mungkin ya kalau yang ditampilkan hanya flat begitu saja kan kadang bosan seperti itu nah anggap saja animasi sudah selesai Bapak Ibu anggap saja kemudian semuanya sudah siap untuk ditampilkan maka Bapak Ibu bila ingin mendownload ini menjadi PowerPoint maka caranya adalah klik pojok kanan atas bagikan setelah bagikan kemudian disini ada lainnya klik lainnya setelah lainnya Bapak Ibu disini ada opsi di opsi ini kita ketik PowerPoint maka akan muncul Microsoft PowerPoint setelah muncul pilihan Microsoft PowerPoint tinggal di klik saja Bapak Ibu nah ini ada keterangannya ya animasi tidak bisa diputar jika diekspor sebagai file ini jadi animasi yang kita buat tadi tidak akan berguna tidak akan berfungsi ketika kita download jadi PowerPoint kecuali ketika kita mengunduhnya sebagai video ketika mengunduh sebagai video maka tampilan kemudian transisi itu akan tampil jadi bisa kita langsung download bila kita menginginkan menjadi PowerPoint tapi bila kita ingin PowerPoint ini kita langsung tampilkan sebagai video pembelajaran maka pilihannya atau kliknya bukan yang tadi beda Bapak Ibu bisa pilih disini tampilkan dan disini ada empat ya tampilannya jadi ketika kita ingin merekam menjadikannya sebuah video maka pilihlah tampilkan dan rekam kalau tampilan presenter cocoknya seperti sekarang ini hanya untuk sekedar presentasi tampilkan layar penuh juga kurang lebih sama kalau putar otomatis kita gak bisa mengendalikan jadi nanti secara setelah sekian detik maka akan otomatis berganti halaman sekarang kita contoh misalnya Bapak Ibu mau merekam desain saya ini mau kita rekam gitu ya maka pilihlah tampilkan dan rekam misalnya nah coba masalahnya karena kita sedang zoom maka kita gak bisa praktekkan karena kameranya sedang digunakan untuk kamera zoom maka tampilkan berikutnya disini jadi nanti kelihatan Bapak Ibu seperti ini wajah kita nanti kelihatan disini sambil kita ngomong sambil direkam jadi nanti ini sangat efektif untuk membuat video pembelajaran meskipun kita tidak bisa mengedit banyak disini hanya bisa kita bicara kemudian menjelaskan kemudian yang kita sampaikan itu nanti jadi video pembelajaran itu ini adalah cara yang paling simple di kanvas seperti itu jadi kita gak harus punya editing editing kayak filmora kemudian editing misalnya kinemaster dan sebagainya cukup menggunakan kanva tapi kalau menggunakan kanva mungkin kalau saya pribadi itu paling menggunakan ya sampai 10 menit kalau lebih dari itu sangat berat karena memang kanva itu dihadirkan tidak untuk menjadi aplikasi editing video tapi aplikasi yang ya lengkap semua ada tapi kalau apa kalau editing video ya hanya sekedarnya saja tidak seperti editing video yang lainnya oke kita masuk ke studio rekaman Bapak Ibu kita klik masuk ke studio rekaman nah Bapak Ibu disini ada pilihannya atur kamera dan mikrofon Anda kanva perlu mengakses kamera dan mikrofon Anda sebenarnya kalau saya tidak sedang zoom ya langsung saja mulai rekam disini ya dan ini suara kita kan sudah masuk ya mulai rekam tapi kita nggak bisa menampilkan video sekali lagi karena lagi digunakan untuk kamera zoom setelah itu Bapak Ibu tinggal mulai rekam disini nanti ada 3 2 1 nah ini mulailah ketika saya bicara ini sudah direkam jadi yang kita sampaikan anak-anak kita akan belajar tentang habitat oke coba di gambar ini ada apa saja binatang yang kelihatan jadi biar kita lebih apa namanya atraktif meskipun kita ngomong sendiri nah bila kita membutuhkan data lain untuk disampaikan dalam presentasi disini ada jeda ya klik jeda kita bisa sambil bahasa dulu ini oh materinya kita cari materi bisa berhenti dulu nah ketika sudah mau melanjutkan rekaman bisa klik lanjutkan klik lagi lanjutkan disini oke kita lanjut rekam lagi dan sebagainya oke anggap saja sudah selesai ya dan kita bisa memilih mau tampil atau tidak wajah kita ya tadi saya lupa menyampaikan mau tampil atau tidak kita bisa memilih nah setelah itu ya selesai kita klik oke selesai dan disini akan ada pilihan apakah rekaman yang tadi kita sampaikan kita buat itu mau disimpan atau dibuang ada pilihannya disini batalkan dan buang ya kalau kita mau pakai ya sudah kita bisa salin linknya kemudian kita bisa bagikan tanpa harus download juga bisa nah misalnya kita salin ya Bapak Ibu ya kemudian saya kirim ke PA misalnya nah ini lumayan ya lagi agak berat agak lama bukannya nah setelah itu kita kirim linknya maka kita bisa melihat rekamannya tadi tanpa kita harus masukkan ke dalam Youtube jadi kita bisa langsung melihat video yang tadi kita praktekan meskipun tentu kalau di Youtube itu kan kita bisa keuntungannya kita bisa dilihat dibaca dibagikan oleh orang banyak tapi kalau hanya sekedar mungkin simple atau sekedar mungkin tidak perlu apa tidak perlu disimpan lama ya cukup pakai link saja kemudian linknya dikirim kemudian di share maaf apa tampilan WA saya kelihatan Bapak Ibu ya terbuka tampilan WA nya gak kelihatan ya oh belum ya oke gak apa-apa jadi kita copy saja kemudian kita kirim linknya ke WA kemudian dari WA kita klik ya sama kayak kita ngirim video Youtube seperti itu maka akan tampil oke sebentar ini saya tadi saya masuk ke WA dulu ya masuk ke WA nah seperti ini Bapak Ibu kemudian kita linknya dikirim di WA kemudian di klik nah ini mulailah ketika saya bicara ini sudah direkam jadi yang kita sampaikan anak-anak kita akan belajar tentang habitat oke coba di gambar ini ada apa saja binatang yang kelihatan wah tetet tetet jadi biar kita lebih apa namanya atraktif meskipun kita ngomong sendiri ya nah bila kita membutuhkan nah jadi seperti itu Bapak Ibu simple kita membuat powerpoint tapi juga sekaligus membuat video dan itu mungkin kalau Bapak Ibu ada tugas BPG guru penggerak itu sangat dibutuhkan dan kalau ada tugas-tugas seperti itu jangan sampai habis di apa jangan sampai habis di aksesoris ya poinnya saja dulu ya poinnya yang penting bisa terkadang kita ingin sempurna tapi kita itu sibuk di hal-hal yang tadi yang tidak diutamakan dan itu juga bisa Bapak Ibu download kemudian di share di YouTube juga bisa tapi biasanya kalau di guru penggerak itu yang dibutuhkan hanya linknya ya jadi yang biasanya kita kirim linknya itu adalah link YouTube bisa saja link Canva tidak masalah karena Canva itu bisa dibuka oleh browser meskipun tanpa kita memiliki katakanlah akun Canva-nya nah seperti itu itu cara yang sangat mudah menggunakan powerpoint sebagai video nah mungkin itu dulu ya Pak jadi yang selama ini mungkin taunya ya powerpoint ya powerpoint nah ternyata di dalamnya itu ada untuk menggunakan apa powerpoint sebagai video sampai sini dulu Bapak Ibu powerpoint sebagai video ada yang tanyakan karena yang saya lihat ini kan teman-teman sudah terbiasa ya sebenarnya membuat powerpoint ya itu saya hanya memberikan sudut pandang lain sehingga powerpoint itu bisa juga kita manfaatkan sebagai video nah demikian Pak Sunatrin mungkin ya Pak menarik sekali apa yang Pak An sampaikan tadi sampai tidak sadar tapi semua ini Pak menganggungkan kepala karena terbiasa membuka kampat tetapi tidak sampai yang paling tadi tidak sampai ke poin tadi merekam sampai dan ini sangat menarik Pak karena khususnya siswa khususnya siswa di SLD siswa di sekolah luar biasa pasti akan tertarik dengan materi seperti ini dan tadi ada pertanyaan dari Ibu Ira Pak kira-kira bagaimana memasukkan suara anak-anak katanya Pak kalau memasukkan suara anak-anak itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan ya gak bisa kalau cuma di kanva ya meskipun kanva itu yang perlu teman-teman nah ini mungkin saya ser lagi ya jadi ini saya memantik teman-teman ya sebenarnya untuk mengeksplorasi karena sekali lagi banyak aplikasi yang tertautkan di kanva yang itu kadang kita gak tahu ya kita gak tahu oke sebentar ini kita buang saja ya nah ini kalau Bapak Ibu pengen unduh ya tinggal unduh saja oke sebentar eh udah di share belum oh belum ya sebentar Bapak Ibu ya jadi terkait tadi saya kalau di kanvas tahu saya gak bisa ya gak bisa untuk mengganti suara anak-anak meskipun ya tentu dengan suara anak-anak pastinya ya entah itu pertamanya paling ketawa lucu ya Bu nah itu pasti kesan pertama lucu ya Bu lucu itu udah masuk gitu berarti anak-anak sudah dapat ya sudah apa istilahnya sudah bisa menarik simpatinya karena kesan pertama begitu menggoda selanjutnya ya terserah Anda kan terserah anak-anak mau lanjut apa enggak gitu kan nah terkait dengan beberapa pertanyaan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu mungkin perlu cek adalah di sini Bapak Ibu ya jadi di menu-menu sebelah kiri ini ada tulisan aplikasi di sini klik aplikasi kemudian di sini tadi ada yang nanya tentang kartun berbicara itu ada namanya DID di sini DID dan ini tapi kalaupun kita bisa pakai juga ya percuma kita enggak akan bisa memperhatikan lebih karena durasinya hanya sedikit dan kredit yang diberikan juga sedikit nah cuman mungkin ya paling gak sebagai hasil karya lah ya sebagai hasil karya kita merasa gembira bisa membuat hal-hal seperti itu dan di sini Bapak Ibu banyak sekali aplikasi yang teman-teman bisa explore ya yang terbaru adalah ini kalau tidak salah itu text to speech jadi kita memasukkan sebuah text kemudian muncul sebuah ucapan dan ucapan itu seperti ucapan suara apa itu asisten google itu ya selamat malam anda mau kemana ya yang seperti itulah ya dan itu bisa dipilih nah jadi Bapak Ibu di sini ya bisa mengeksplore termasuk kalau Bapak Ibu suka EI di sini EI ini bagus ya Mojo A ini ini selain EI yang ada di Canva ya selain EI yang ada di Canva nah jadi sebenarnya sekali lagi Canva juga selalu update ya selalu menautkan dengan website-website EI banyak di sini ada yang DAL-E DAL-E juga EI ini untuk membuat gambar ya kemudian media ajaib dan sebagainya maka terkait tadi pertanyaan bagaimana untuk memasukkan suara anak-anak atau mengganti suara anak-anak itu yang sejauh yang saya tahu sepertinya kalau cuma di Canva tidak bisa kita harus mentranslate dulu audio kita ke dalam audio anak-anak saya lupa nama aplikasinya di website online itu apa ya banyak ya tapi enggak bisa kalau cuma di dalam Canva atau mungkin ada teman-teman yang sudah mengeksplorasi ke sana bisa sharing berbagi di mana kira-kira tautan atau pembukaan aplikasinya sebenarnya juga menarik EI text ini karena di sana ketika kita membuat ilustrasi maka akan banyak yang ditampilkan sesuai dengan keinginan kita mungkin saya sepil sedikit ya Bapak Ibu yang itu text ya nah disini misalnya kita sudah punya powerpoint ya Bapak Ibu ini mungkin terakhir ya jadi kita sudah membuka powerpoint kemudian kita ingin mencari gambar penambakan gambar ketika mencari gambar pastikan ini elemen ya Bapak Ibu kalau desain ini adalah template jadi ketika kita cari gambar elemen nah Bapak Ibu coba agak turunkan ke bawah sini turun ke bawah disini ada gambar penghasil gambar EI kemudian di klik kemudian Bapak Ibu disini bisa ketikkan objeknya misalnya apa ya misalnya jerapa menggendong menggendong harimau dimana ada ya jerapa sama harimau akur gini kemudian kita buat gambarnya jadi sekarang itu dengan EI itu banyak sekali animasi animasi ya bukan cuma animasi video yang hoax jadi dia membuat misalnya seperti ini ini jadi jerapa apa kayak gini ya satu tubuh dua kepala ya atau misalnya seperti ini atau misalnya kalau kita merasa belum cocok belum cocok ini ya gambarnya bisa cari lagi buat lagi sampai kita bisa menemukan maka jangan heran Bapak Ibu kalau ada mungkin teman-teman yang sudah berhasil membuat gambar yang keren yang diinginkan itu tidak cukup dalam waktu satu kali itu berkali-kali melakukan percobaan sampai nemu yang cocok jadi gak mungkin cuma sekali seperti ini nah misalnya kita close nah ini ini gendong atau bukan ini ini jerapa ketemu jerapa ya oke jadi disini kita bisa bebas membuat apa saja baik yang sifatnya serius maupun yang gak tapi biasanya kalau yang serius kan ada di kanva kan di elemen kan nah kalau disini ya itu tadi misalnya anak-anak mohon maaf saya menyebutkan ini ya anak-anak yang mengaji di dalam masjid misalnya kalau kita langsung nyarinya kan agak sulit kemudian kita pilih disini macamnya atau jenisnya dengan gambar tertentu misalnya ini ya nah kemudian kita buat maka akan ditampilkan gambar yang kita maksudkan meskipun terkadang yang namanya generate kanva itu ya tidak langsung mendapatkan yang kita inginkan perlu beberapa dan ini kan hasilnya luar biasa ya Bapak-Ibu ya bagus dan kartun dan ini animasinya menarik nah dan ini gratis kalau ini selalu include kanva jadi salah satu fungsinya IE kemarin yang tanya Pak kaitannya pembelajaran untuk apa ya kaitannya pembelajaran itu adalah untuk memudahkan menjelaskan konsep dengan adanya gambar harapannya dengan gambar yang sifatnya visual itu bisa mudah masuk ke dalam anak-anak karena tidak semua anak itu paham dijelaskan dengan yang sifatnya abstrak atau hanya suara maka salah satu kegunaan IE text itu adalah untuk menjelaskan sebuah konsep untuk membantu menyampaikan sebuah konsep nah ini jadi IE itu sudah bisa kita manfaatkan untuk menambah animasi atau kartun di powerpoint kita mungkin itu ya Pak sepertinya ya yang bisa saya sampaikan terkait tadi ya jadi tetap bisa diintegrasikan IE kemudian powerpoint kemudian tadi video nah bisa nah kalau Bapak Ibu ingin mendalami cara membuat video dengan powerpoint ya itu di tutorial saya sudah bisa dimanfaatkan atau kalau besok di waktu khusus ya yang manis saja lah tapi itu saya untuk membuka saja sepil-sepil saja teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri mungkin begitu Pak mungkin karena mengingat waktu juga Pak ya maaf takut terlalu terlalu untuk sesi hari ini kita sampai di sini Pak besok kita lanjut tidak keluar dari materi yang sudah disepakati tadi nanti saya Pak Icit kekoordinasi saya dengan Pak kira-kira materi apa yang bisa menambah wawasan dan di Pak ya sebelum kita mengakhiri sesi hari ini Bapak Ibu saya mohon semua orang anak ini mau dari panitia mengambil gambar untuk peserta di hari pertama maaf Pak Ibu boleh ambil gambar duduk saya sampingnya Tidak 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 Pak Sukma Ibu Hati Pak Harsam Bidle Lohken Ibu Hati Pak Harsam Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.